kembali lagi bersama Abdul KM2 ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuat tidaknya lapisan aspal jalan raya 1 ketebalan lapisan aspal kombinasi kerikil pasir aspal cair yang tepat menentukan kemampuan aspal untuk menahan beban kendaraan 2 jenis bahan dan material aspal bahan-bahan yang paling baik digunakan sebagai lapisan fondasi bawah adalah pasir halus pasir terkasar dan kerikil karena mereka tidak menyerap air lebih kuat merekat dengan lapisan atasnya dan bisa memperpanjang usia aspal 3 beban pada aspal semakin sering jalan raya dilalui oleh kendaraan semakin tinggi beban dan kemungkinan rusaknya lapisan aspal cara termudah untuk menghindari hal ini adalah dengan memberi batasan beban tonase yang diperbolehkan 4 kemiringan jalan timbulnya lubang di lapisan aspal sering terjadi karena genangan air yang tidak mengalir biasanya jalan di bagian tengah ke masing-masing sisi jalan akan dibuat sedikit miring untuk memberikan jalan bagi air hujan keselokan 5 sistem pembuangan air atau dry nase banyak jalan raya yang amblas atau turun sebagian bukan karena lapisan aspal atau kualitas pekerjaan yang buruk melainkan tanah dasarnya yang tidak memiliki sistem pembuangan air yang cukup baik